Selamat hari Rabu yang juga hari Ibu. Yuk sembari siapin sarapan buat Ibu, kita lahap menulai informasi hari ini dengan beberapa kabar terkini yang sudah narasi pagi rangkum khusus buatmu. Ada sanksi baru bagi warga yang tak pakai aplikasi peduli lindungi. Ditahannya dua anggota TNI yang kemarin meloloskan Rahel V-nya dan kasus pelecehan di gereja Spanyol. Selain itu, tarif transfer antar bank akhirnya turun. Juga ex-Kapolsek Kebayaran Baru menggugat polda Metro Jaya. Kenapa ya? Kita simak aja yuk selengkapnya. Pengumuman-pengumuman, barang siapa nggak menggunakan aplikasi peduli lindungi, siap-siap kena sanksi. Yang nggak pakai aplikasi peduli lindungi, nantinya akan kena sanksi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selasa 21 Desember 2021 kemarin. Tito mengatakan, dia bakal mengeluarkan surat edaran tentang penanggulangan COVID-19 terbaru. Di dalamnya, Kepala Daerah akan diperintahkan untuk menerbitkan peraturan Kepala Daerah atau perkada mengenai penggunaan aplikasi peduli lindungi di ruang publik. Apabila tidak menaati perkada itu, maka seseorang bisa dikenakan sanksi administratif. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga akan memperkuat protokol kesehatan dengan penerapan peduli lindungi. Data penggunaan aplikasi peduli lindungi juga akan dibuka sehingga publik bisa melihat lokasi yang disiplin menggunakan aplikasi tersebut dan yang tidak. Untuk mempersiapkan kedatangan Omikron, protokol kesehatan atas kita perkuat, terutama penerapan aplikasi peduli lindungi. Data penggunaan aplikasi peduli lindungi nanti akan kita buka sehingga publik bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin menggunakan dan lokasi-lokasi mana yang tidak disiplin menggunakan. Mau-mau mana yang peduli lindunginya aktif sehingga aman kalau ada yang terkena bisa di cepat di karantina atau mana yang tidak menerapkan peduli lindungi sehingga resikonya lebih besar bagi pengunjung. Nah, kalau nggak pakai HP dan nggak tersupport peduli lindungi, gimana ya Pak? Sebagai gambaran, pemerintah Singapura membagikan Trace Together Token, alat yang berkoneksi Bluetooth sebagai alat pelacak penyebaran virus COVID-19 secara gratis. Bisa ditiru nih. Yuk, kita taat bareng-bareng imbauan ini. Bukan karena takut sanksinya, tapi demi kebaikan bersama ya. Masih ingat, soal dua anggota TNI Angkatan Udara yang diduga membantu Buna alias Rahel Feinnya buat lolos karantina. Mereka sudah ditahan polisi militer TNI Angkatan Udara. Kedua anggota TNI Angkatan Udara tersebut berinisial RF dan GF. RF kini ditahan di rumah tahanan militer Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sedangkan GF akan menyusul menunggu surat penyerahan perkara dari atasan yang berhak menghukum atau ANKU. Penahanan keduanya dilakukan dalam rangka proses penyidikan kasus lolosnya Rahel Feinnya dari kewajiban karantina. Anggota TNI yang terlibat di urusan karantina emang lagi jadi sorotan. Nah, ada satu lagi nih ulah anggota TNI yang bikin geleng-geleng kepala. Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Wisma Atlet menulis nomor telepon pada paspor sejumlah mahasiswi Indonesia dari luar negeri yang menjalankan karantina di Wisma Atlet. Kapendam Jaya, Letkol Dwi Indrawirawan mengatakan bahwa anggota TNI tersebut akan mendapat sanksi. Nulis nomor telepon di paspor biar apa sih? Flirting. Nyari gebetan gak pas on duty juga kali. Kasus pelecehan seksual di gereja kembali mencuat. Kali ini, Fatikan menyelidiki dugaan 251 kasus pedofilia di gereja Spanyol. Hasil investigasi kantor berita Spanyol El Pais ada sekitar 251 pastor diduga melakukan tindakan pedofilia terhadap 1.237 korban anak dalam kurun waktu 8 dekade. Investigasi ini memakan waktu 3 tahun dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Terkait dugaan 251 kasus pedofilia di gereja Spanyol itu, dokumen dan laporannya sudah diserahkan ke Fatikan. Fatikan kemudian membuka penyelidikan internal. Rincian tuduhan dan kesaksian saksi membentang dari tahun 1942 hingga 2018. Detail kasus sudah tertuang dalam laporan yang kemudian diserahkan kepada Paus Francis pada 2 Desember 2021 lalu. Namun, Congregation for the Doctrine of Faith Fatikan yang bertanggung jawab menyelidiki tuduhan tersebut belum mengonfirmasi pembukaan penyelidikan. Wah, jadi keinget film Spotlight ya. Siapa yang udah nonton? Anyway, kita dukung agar kasus ini bisa diusut tuntas ya. Asik! Ada kabar gembira nih. Buat yang suka nggak rela saldonya kepotong pas transfer beda bank, sekarang tarifnya jadi Rp2.500 aja. Perselasa 21 Desember 2021 kemarin, Bank Indonesia resmi mengoperasikan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia Fast Payment atau BI-Fest. Dengan sistem ini, tarif antar bank jadi lebih murah hingga sekitar 3 kali lipat, maksimal Rp2.500. Biaya transaksi itu juga lebih rendah dibanding melalui sistem kliring nasional Bank Indonesia yaitu Rp6.500. Nah, bank mana aja sih yang menyediakan layanan BI-Fest ini? Ada 21 bank nasional yang ikut dalam kebijakan ini dan diharapkan bank-bank lain segera menyusul. Oh iya, nggak hanya biaya transaksi nasabah yang dipangkas, skema ini juga menetapkan biaya Rp19 per transaksi dari Bank Indonesia ke bank peserta BI-Fest. Gimana? Jadi makin boros beli barang-barang yang ada di all shop nih? Bank yang kamu pakai termasuk 1 dari 21 yang tadi, nggak? Mantan Kapolsa kebayoran baru menggugat Kapolri dan Polda Metro Jaya. Alasannya adalah... Gugatan ini sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 20 Desember 2021. Gugatan Beni diberi nomor perkara 286 garis miring G garis miring 2021 garis miring PTUN titik jkt garis miring dengan tergugat pertama adalah Kapolri dan tergugat kedua Kapolda Metro Jaya. Beni memiliki tujuh gugatan mulai dari mendesak pencabutan surat keputusan Kapolri atas pemberhentian tidak hormat dirinya, meminta dirinya diaktifkan lagi sebagai anggota Polri, hingga meminta Kapolri dan Kapolda Metro Jaya memulihkan harkat dan mertabat Beni. Beni memang diberhentikan secara tidak hormat karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dia diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan difonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan narkoba dan secara tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika. Kabit Humas Pol da Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menanggapi gugatan Beni. Ia bilang Pol da Metro Jaya sudah memproses Beni sesuai hukum. Duh pak, bau ya masa hukuman dijadiin masa refleksi kesalahan dan gimana caranya jadi orang yang lebih baik? Kok malah gak terima dan gugat balik? 5 berita sudah kami hidangkan buatmu Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Jangan sampai telat bangun ya Yang gak boleh ketinggalan juga nanti malam akan ada Mata Najwa jam 8 di Trans 7 yang bahas soal ibu Tonton ya Sampai jumpa Narasi Poh Sampai jumpa